Dalam rangka promosikan wisata Danau Hatiwin dan Danau Suatu Lama, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama pihak desa terkait menggelar event Pedal Lintas Danau tahun 2023 yang diikuti sekitar 1.500 peserta dari berbagai kabupaten di Kalimantan Selatan. Dengan menyuguhkan berbagai macam trek hingga pemandangan alam yang masih asri, Ketua Event Pedal Lintas Danau Hatiwin dan Suatu Lama mengatakan bahwa pihaknya juga sediakan berbagai macam door price untuk para peserta. Kedepannya pun diharapkan agar kegiatan ini dapat dilaksanakan kembali dengan persiapan yang lebih baik. Pada hari ini, peserta yang telah kita lepas dan telah mendaftar sekitar 1.500 pesepeda dari berbagai kabupaten di Kalimantan Selatan. Kedepannya kita coba tetap bekerjasama mungkin nanti dengan dinas terkait pada hari ini juga kita bekerjasama dengan dinas pariwisata Kepetan Tapin. Mudah-mudahan event ini bisa berlanjut di tahun depan dan mungkin kita bisa persiapan yang lebih mantap lagi. Meski harus menempuh jarak lintas kurang lebih 20 km, namun Didi, pesepeda asal kandangan hulu Sungai Selatan mengaku senang meski medan yang dilalui cukup ekstrim. Selain itu dirinya juga menyebutkan ada 20 orang peserta termasuk dalam rombongannya dan berharap agar kegiatan ini bisa berkelanjutan. Sementara itu penjabat Bupati Tapin mengatakan bahwa kegiatan kali ini merupakan salah satu upaya untuk mengenalkan objek wisata di Kabupaten Tapin di mana ketika pariwisata ramai, maka akan meningkatkan seluruh sektor di sekitarnya untuk ikut berkembang. Hati Win bisa dikenal seluruh Kalimantan Selatan bahkan di luar Kalimantan Selatan. Kita punya objek wisata Hati Win. Tetapnya sangat nyaman, tetap. Makanya tadi berbincang dengan kepala dinas pariwisataan budayaan, kalau masing-masing peserta ini membuat di media sosial, secara tidak langsung ribuan orang mengenal. Kalau perlu lagi, kita tambah lagi kegiatannya apa lagi yang dalam rangka misalkan 2 hari kita di sini. ya kan ada campingnya, dan sebagainya. Bisa malamnya untuk bakar-bakar ikan. Seperti itu. Sehingga makin meriah tempat ini. Kenapa? Apabila paling wisata ini ramai, maka semua sektor ikut berlalu ramai. Masyarakat, orang berdagang, orang protasi, dan lain sebagainya ikut juga sehingga orang yang ngomongin menjadi lebih tinggi lagi.